Kondisi terbaru David Ozora itu disampaikan oleh Jonathan Latumahina melalui unggahan di akun media sosial nya at sik-sik-sak pada selasa pagi. Ia membagikan video David yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit dengan kondisi selang yang masih terpasang di hidung. Menurut Jonathan, kesadaran putranya itu semakin meningkat dan kini masuk dalam fase pemulihan emosional. Dalam video tersebut, tampak David Ozora tengah menangis kesakitan. Jonathan pun terus memberikan semangat pada sang putra untuk sabar dalam menghadapi masa penyembuhannya. Meski sudah mulai sadar, namun kondisi David Ozora saat ini masih belum sepenuhnya bisa diajak berkomunikasi. Melihat hal itu, Jonathan terus memegang tangan sang anak dengan penuh kesabaran dan terus meminta David untuk beristifa. Sontak unggahan tersebut pun banjir dukungan serta doa dari para netizen yang mendoakan kesembuhan David. Sementara itu, tersangka penganeiaan Mario Dandi dan temannya Lucas Sen telah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Sedangkan Agnes kini telah ditetapkan sebagai tersangka.